Hai geng, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki keunikan-keunikan tersendiri di setiap daerahnya. Begitu juga dengan pasar yang ada di Indonesia yang memiliki keunikannya tersendiri. Mulai dari lokasi pasar yang tidak biasa, atau dagangan yang tidak lazim kita temui, hingga tradisi daerah yang unik dalam aktivitas pasar. Penasaran ya? Gimana saja lokasi tersebut? Langsung saja deh kita simak videonya. Inilah tujuh pasar unik di Indonesia. Pasar 46 di Jambi Pasar 46 yang berlokasi di Jambi. Pasar ini terlihat biasa seperti pasar pada umumnya. Barang dagangannya pun juga terlihat seperti dagangan di pasar-pasar lain. Namun yang membuat tempat ini unik adalah durasi buka pasar yang sangat singkat, yakni 2 jam saja. Seperti namanya, pasar ini beroperasi dari jam 4 sore sampai pukul 6 sore. Pasar kaget Wamena Pasar kaget yang berada di Wamena ini mungkin namanya terdengar umum, tetapi ada yang tidak biasa dengan pasar kaget yang satu ini, geng. Jika biasanya pasar berada di pinggir jalan atau di dalam sebuah bangunan, pasar kaget yang ada di Wamena ini dibuka di tengah hutan. Selain lokasinya yang tidak biasa, barang dagangnya pun juga tak kalah unik. Pasar ini menjual berbagai barang daerah seperti koteka, kalung, hingga tombak. Para berdagang di pasar ini pun menggunakan pakaian khas Papua. Selain berbelanja, para pengunjungnya juga bisa mengemati kebudayaan sukut setempat. Pasar Pasti di Yogyakarta Pasar Pasti adalah sebuah pasar yang berada di Yogyakarta. Hal yang menjadikan pasar unik ini adalah barang dagangan yang dijual di sana. Bukannya menjual sayuran atau buah-buah seperti pasar pada umumnya. Pasar ini menjual berbagai macam hewan. Pasar Pasti sendiri adalah singkatan dari pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta. Di tempat ini, kamu bisa menemukan berbagai hewan seperti hamster, anjing, kucing, burung, bahkan sampai binatang-binatang yang tidak lazim untuk diperjual belikan seperti salah satunya ular. Selain menjadi tempat jual beli, pasar ini juga menjadi salah satu objek wisata di Yogyakarta. Banyak wisatawan datang karena tertarik dan penasaran dengan hewan-hewan yang diperjual belikan di pasar Pasti. Pasar Bolu di Toraja Pasar unik berikutnya bernama Pasar Bolu yang terletak di Toraja. Bagian besar barang-barang yang diperjual belikan di pasar ini adalah kerbau. Jika kamu ingin membeli kerbau di sini, kamu harus merokoh kocek dalam-dalam karena harga kerbau di pasar ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tanah Toraja sendiri memang dikenal sebagai daerah penghasil kerbau dengan kualitas tinggi. Bahkan, pasar Bolu ini menjadi pasar kerbau di dunia. Pasar selanjutnya yaitu Pasar Beriman Tomohun di Manado. Pasar Beriman Tomohun adalah pasar yang berada di Manado. Dan memang sudah dikenal di Indonesia, bahkan sampai luar negeri ya, geng. Pasar ini dikenal karena menjual barang pedagangnya yang unik. Di pasar ini, kamu bisa menemukan dagangan yang tidak biasa dijajakan di pasar lain. Pasar ini menjual daging hewan yang tidak lazim seperti kelelawar, tikus, ular, anjing, hingga gerak. Mungkin hewan-hewan tersebut terdengar tidak biasa untuk dijadikan bahan makanan. Namun, bagi orang-orang yang tinggal di sana, hewan-hewan tersebut sudah biasa mereka konsumsi. Pasar Terapung Muara Queen di Banjarmasin Pastinya, teman-teman sudah pada tahu ya. Lokasinya berada di Banjarmasin dan memang cukup terkenal. Saking terkenalnya, pasar ini dijadikan destinasi wisatawan dari dalam dan luar negeri. Barang yang dijual dalam pasar ini memang terlihat seperti pasar pada umumnya. Namun, di pasar ini, kita dapat mengalaman bebelanja yang tidak biasa. Di sana, kita akan merasakan sensasi tawar-menawar di atas sampan yang oleh masyarakat di sana disebut kelotok. Nah, untuk pasar unik yang terakhir, yaitu pasar bisu di Sumatera Barat. Pasar dikenal dengan tempat yang penuh keramaian oleh suara-suara pedagang yang menawarkan dagangan. Namun, berbeda dengan tempat bernama pasar bisu yang ada di Sumatera Barat ini. Di pasar ini, proses transaksi jual-beli menggunakan tradisi yang disebut Marosok. Tradisi Marosok ini merupakan transaksi di mana transaksi antara penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar menggunakan jari-jari tangan yang ditutupi dengan kain dan tanpa bersuara. Tradisi tersebut memiliki tujuan arga-arga yang sudah disepakati tidak diketahui orang banyak. Wah, unik ya, geng ya. Nah, itulah 7 pasar unik di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!